Hai guys, balik lagi bersama saya di 13 Project Review. Gimana nih kabar kalian semua? Pada kesempatan kali ini saya akan kembali manemani waktu luang kalian dengan membahas sekaligus menceritakan sebuah film yang cukup bikin bulu kudu kita merinding dengan judul Feed Me yang pernah dirilis pada tahun 2022 lalu menceritakan tentang seorang pria yang sedang dilanda kegalauan bahkan depresi karena dia sudah ditinggalkan oleh sang istri tercinta. Dan karena sudah tidak ada semangat untuk hidup lagi membuat pria tersebut harus terjebak di dalam sebuah rumah milik sang psikopat kanibal. Nah lho, so gimana kisahnya? Oke daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan kepada dua orang polisi lokal yang pada kala itu sedang menginvestigasi sebuah kasus pembunuhan di dalam rumah milik seorang pria bernama Bapak James. Di dalam investigasi tersebut, polisi menemukan seorang jasad wanita yang sudah tewas akibat mengakhiri hidupnya sendiri. Dan diketahui wanita itu bernama Olivia yang merupakan istri dari James si pemilik rumah. Menurut polisi, jasad si Olivia ini ternyata sudah tewas selama beberapa hari lamanya. Terlihat dari kondisi mayat yang sudah mengeluarkan bau busuk dan juga berbelatung. Di situ polisi kemudian menghubungi James dan menceritakan semuanya tentang kematian istrinya ini. James yang sudah mendengar kabar duka barusan tentunya langsung terpukul karena tidak menyangka bahwa istri yang dia cintai selama ini malah melakukan hal nekat seperti itu. Di hari pemakaman, terlihat James yang mulai mengingat kembali tentang kejadian pertengkaran di antara dia dan juga istrinya. Dan dia yang masih tidak percaya oleh kematian Olivia kemudian mulai berpidato di depan keluarga dan juga rekan-rekannya tentang kebaikan sang istri di saat mereka masih hidup bersama-sama. Tanpa sengaja James bertemu dengan seorang pria yang sama sekali tidak dia kenal yang pada kala itu mencoba mentraktir minuman kepada si James. Pria tersebut bernama Lionel. Lionel yang sudah mengetahui bahwa James sedang dalam keadaan terpuruk setelah ditinggalkan oleh istrinya, dia kemudian berkata bahwa dia bisa membantu melepaskan semua masalah dan juga beban yang telah dialami oleh James sekarang. Bila mana tertarik, kemudian Lionel memberikan sebuah kartu nama serta alamat tinggalnya. James yang masih merasa bersalah karena menyangka bahwa kematian Olivia ini disebabkan oleh pertengkaran di antara mereka, dia kemudian memilih untuk mencoba mengakhiri hidupnya saja dengan menyayat bagian pergelangan tangannya. Namun karena masih tidak sanggup, akhirnya dia pun menghentikan aksi gilanya itu. Untungnya tiba-tiba dia mulai teringat kembali nih guys tentang perkataan dari si Lionel yang sebelumnya bisa membantu melepaskan semua beban masalah yang dia alami. Sampai pada akhirnya James bergegas menghubungi Lionel dan meminta bantuan untuk melakukan bundir. Mendengar perkataan barusan, membuat Lionel ini sampai bersemangat dengan keputusan yang akan dilakukan oleh James. Karena memang diketahui, James ini mau secara sukarela memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan menyewa jasa bundir. Akan tetapi dari sini si Lionel mulai memberikan saran agar James mati dengan cara yang berbeda saja yakni dengan cara memotong bagian tubuhnya sendiri. Karena memang Lionel ini berniat akan memotong bagian potongan tubuh si James. Ya dapat kita pastikan lah ya bahwa si Lionel ini adalah seorang psikopat kanibal yang menawarkan jasa bundir kepada orang-orang yang pada kala itu prustasi. Lionel lalu mengajak James bertemu dan meminta agar dia menandatangani sebuah surat perjanjian bundir. Yaitu dengan keterangan bahwa James secara sukarela mau menyerahkan tubuhnya kepada si Lionel tanpa ada paksaan sedikit pun. Karena sudah tidak ada tujuan hidup sama sekali tanpa pikir panjang James memilih untuk menandatangani surat perjanjian itu. Singkat cerita setelah menyetujui kesepakatan Lionel kemudian mengajak James ke sebuah tempat yang dimana tempat tersebut merupakan kediamannya untuk segera memulai prosesi melakukan bundir. Dan tahap pertama sebelum dilakukan Lionel disitu memberikan James minuman alkohol agar dia lebih tenang di saat tubuhnya dipotong-potong. Termasuk meminta kepada James untuk mengenakan baju khusus layaknya seperti seorang pasien rumah sakit. Karena memang itu adalah fetis dirinya. Setelah itu Lionel kemudian menyuntikkan cairan bius dan tanpa banyak basa-basi langsung memotong bagian jari-jari tangan James. Dan yang lebih parahnya lagi adalah potongan dari jari itu pun kemudian dia masak untuk dia santap di depan James. Setelah puas disana Lionel berniat akan melanjutkan pembunuhan tersebut di keesokan harinya. Singkat cerita pada keesokan pagi hari kedua penyiksaan pun akhirnya kembali dilakukan. Tapi kali ini Lionel berniat akan memotong-motong tangan James tanpa disuntikan oleh obat bius apapun. Karena panik sontak membuat James pun langsung berteriak akibat harus merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa hebat. Karena tidak kuat merasakan rasa sakit tersebut membuat James harus berakhir pingsan di tempat. Setelah itu seperti biasa Lionel kemudian langsung memasak tangan James lagi layaknya memasak daging stick. Ketika dia sedang asik menikmati hidangan daging itu tiba-tiba saja dua orang polisi pun datang ke tempat Lionel. Karena memang sebelumnya para polisi tersebut mendapatkan sebuah laporan dari tetangga sebelah yang mendengar suara kegaduhan di tempat Lionel. Lionel yang panik bergegas menyemunyikan James agar tidak dilihat oleh para polisi. Lalu dilanjut dengan menyangkal laporan tersebut dan menuduh si tetangga bahwa laporan tersebut hanyalah sebuah laporan dari tetangga sebelah yang berbuat iseng. Bahkan nih guys sebelum para polisi itu pergi Lionel ini malah menjambu mereka dengan diberikan hidangan stick yang tidak lain adalah stick daging dari si James. Gila sih. James yang disembunyikan di toilet pun akhirnya terbangun dengan keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Meskipun sebelumnya dia tidak disuntikan oleh obat bios James malah tidak mempermasalahkannya akibat dia yang sudah benar-benar siap untuk mati meskipun harus merasakan rasa sakit sekalipun. Bahkan disitu si James ini malah bersulang minuman sama si Lionel termasuk berfoto bersama. Di saat tidur tiba-tiba saja James malah bermimpi bertemu dengan mantan istrinya dengan si mantan istri yang berkata bahwa hal yang dilakukan oleh James sekarang adalah perbuatan yang salah. Seakan-akan si mantan istrinya ini menyuruh agar James tetap hidup dan melanjutkan kehidupannya lagi. Pada keesokan paginya dikarenakan terus-terusan dihantui oleh Olivia sotak membuat James pun tersadar dan tidak lagi ingin melakukan bundir. Namun meskipun begitu Lionel malah tidak memberikan James pergi bahkan berniat akan terus melakukan penyiksaan termasuk memakan tubuh James mentah-mentah. Disitu Lionel kemudian langsung memukul James lalu dilanjut dengan menyuntikan cairan agar James tidak dapat bergerak. Sampai-sampai James yang merasa menyesal karena telah datang ke tempat Lionel dia pun disitu hanya bisa menangis dan juga pasrah menerima nasibnya itu. Ketika dia ini sudah puas menyiksa Lionel lalu bergegas pergi berkencan bersama dengan seorang wanita bernama Alex. Namun meskipun mereka ini kencan tiba-tiba jiwa psikopat dari dalam diri Lionel pun malah kembali muncul dan karena tidak kuat dengan godaan untuk membunuh Lionel disitu langsung membunuh Alex disaat Alex sedang berada di dalam toilet lalu setelah itu dia bergegas kembali ke rumahnya dengan memasak sisa-sisa petongan kaki James yang ada di dalam kulkas tapi ketika dia ini hendak memasak tiba-tiba saja kedua polisi sebelumnya pun malah kembali datang lagi kesana akibat mereka yang sudah mendapatkan laporan lagi tentang si tetangga sebelah Lionel yang ditemukan telah menghilang ya siapa lagi kalau bukan ulas si Lionel ya kan tapi lagi-lagi dikarenakan Lionel ini pintar dalam beralibi sontak membuat para polisi itu pun percaya dan segera pergi dari rumah Lionel namun beberapa saat setelah pergi tanpa sengaja si bapak polisi menyadari ada sebuah bercak darah di bagian sepatunya maka dari itu kemudian mereka pun bergegas kembali ke tempat Lionel untuk bertanya tentang bercak darah tersebut di sisi lain James yang pada kala itu sudah tersadar kembali kemudian dia mulai dibawa ke meja makan sambil diberikan hidangan stick yang dimana hidangan stick tersebut adalah daging dari kaki James sendiri tapi di saat James mendapatkan kesempatan menyerang dengan cepat dia pun langsung mengebrak meja yang menyebabkan pisau di tangan Lionel pun harus tertancap ke bagian kepalanya lalu di akhir film terlihat arwah dari Olivia yang kembali menapakan diri sambil memberikan selamat kepada James karena dia telah memilih pilihan yang benar tamat ending yang benar-benar membedulkan so itu sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini gimana menurut pendapat kalian semua dan seperti biasa kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini boleh banget buat minta like-nya dan jangan lupa juga subscribe aja jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas so sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh